Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Asengawi Nah teman-teman di video kali ini saya mau berbagi informasi ataupun sharing ke kalian ya Sampai kapan Singapura ini bisa dibuka kembali untuk TKW ataupun TKI yang mau kerja ke Singapura Oke buat kalian yang penasaran simak videonya dan stay tune terus Nah teman-teman dengan bertambahnya angka COVID-19 ini ya Maka negara Singapura membatasin warga negara Indonesia ataupun calon tenaga kerja dari Indonesia yang mau bekerja ke Singapura Untuk sementara waktu ini Singapura memang ditutup ya teman-teman Jadi buat kalian yang mau kerja ke Singapura ya harap bersabar dulu Karena ini semua juga demi kebaikan kita bersama ya Kita disini juga berjaga-jaga Dan kita semua juga disini mengharapkan semua ini segera berlalu Nah teman-teman untuk semuanya yang mau proses ke Singapura ya Perbanyaklah berdoa semoga suasana ini segera membaik Karena kalau suasana segera membaik insya Allah Singapura bisa dibuka kembali ya seperti itu Dan PPKM yang ada di Indonesia juga segera selesai ya teman-teman Kasian banget saya itu juga melihat sendiri video-video PPKM yang ada di negara Indonesia itu sedih banget ya Semua pedagang-pedagang ditutup gak boleh jualan Nah seperti itu sebenarnya saya itu juga merasa kasian banget ya Karena mereka itu juga rakyat kecil ya juga mencari uang receh ya Sama seperti halnya seorang TKW ya kita berangkat Meninggalkan keluarga juga ingin merubah nasib ya Akan tetapi dengan adanya suasana seperti ini Jadi sementara waktu ini memang Singapura ini ditutup ya teman-teman Jadi disini harap sabar buat teman-teman saya semuanya yang mau proses ya Yang mau terbang ke Singapura kenapa visa saya belum turun Kenapa padahal saya di PT sudah lama sekali Kenapa visa gak turun-turun ya Karena di Singapura saat ini sedang tutup ya ditutup kayak gitu ya Pokoknya saran saya sabar yang namanya kita itu mau kerja jauh ya harus sabar ya Memang ini ujian buat kita semua ya teman-teman Yang di Singapura pun mau cuti juga gak boleh cuti teman-teman Kalau mau cuti itu artinya pulang selamanya gak bisa masuk lagi ke Singapura Karena kalau mau masuk lagi ke Singapura itu butuh karantina lagi Dan belum tentu ya yang namanya majikan itu gak semua majikan mau membayar uang karantina kepada kita Kebanyakan disini ya teman-teman majikan itu mencari pembantu yang transfer Karena biayanya itu gak makan biaya banyak ya Apalagi yang transfernya itu gak melalui agensi itu malah gak ada namanya uang administrasi Jadi kita ya disini sebagai TKW itu kalau ingin pulang itu juga mikir-mikir teman-teman Ya dengan suasana seperti ini kita mau pulang juga mikir Nanti kita pulang akhirnya gak bisa lagi masuk ke Singapura gak bisa masuk lagi kemana-mana Karena apa ya karena suasana seperti ini di masa-masa pandemi seperti ini susah banget Buat kita semua yang mau proses ke luar negeri ya Toh itu mau ke negara Taiwan mau ke Korea mau ke Jepang ya Untuk saat ini memang prosesnya semua ditutup Karena gak ada penerbangan untuk TKW ataupun TKI ya teman-teman Ini semua juga berjaga-jaga untuk di semua negara ya Karena apa? Karena disini kita juga tahu sendiri yang namanya COVID-19 ini sangat berbahaya ya Jadi buat teman-teman saya semuanya tetaplah bersabar saja ya Karena ya begini keadaannya kita sendiri juga gak bisa berbuat apa-apa Kita semua juga manusia yang bisanya cuma berdoa saja ya teman-teman Disini teman-teman saya semuanya ya Yang masih ada di Singapura ini sebenarnya ada yang curhat sama saya Sebenarnya saya ini bingung Mau pengen cuti, mau ketemu dengan keluarga, mau ketemu dengan ibu yang ada di kampung Tapi nanti kalau cuti gak bisa lagi masuk ke Singapura kayak gitu Nah terus ada juga yang mau pulang ke Indonesia Tapi kalau semuanya ini diambil Toh itu mau cuti, mau pulang ke Indonesia Itu nanti gak bakalan bisa masuk ke Singapura lagi ya teman-teman Karena di saat ini, di masa-masa pandemi seperti ini Susah banget prosesnya ya Ada baiknya kalau teman-teman itu masih pengen kerja ya Ya transfer saja, cari majikan baru Karena disini pada umumnya majikan itu mencari pembantu yang transferan Daripada yang dari Indonesia Karena prosesnya lebih rumit ya di saat-saat seperti ini ya Seperti itulah ulasan saya Dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman Karena saya disini bisa memberikan informasi yang hal-hal yang saya ketahui saja Seperti itu Jadi tetap semangat saja buat semuanya Dan selalu berpikiran yang positif Yaudah ya teman-teman Saya akhiri vlog video saya sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Oke bye bye